Aku bisa pasang sendiri Karena aku cuma butuh satu alat Alatnya adalah papa Itu apaan pa? Mobil baru? Mobil baru? Sebelum mulai, klik subscribe dulu ya Dan loncengnya Aduh, gawat ini Punya anak dua, semuanya musti dua Yang ini ada game mau juga Ayo Yaudah, yaudah, yaudah Papa pergi beli lagi Tapi Nggak segede punya cece ya Secukupnya aja Karena kamu kan cowok Akiva, yang penting ada cermin Nih, biar Ini cermin Jadi sama, biar Cerminmu warna biru Apa aku punya ini yang buruk semua? Aku cerminnya Hati-hati, Fiore Sini Setinggi apa, Fiore? Segini? Cukup nggak? Ketinggian? Keraya lebih terendahan? Kamu kan makin tinggi ntar Kakimu? Kakimu? Kelihatan Kakimu kelihatan? Oke guys Proses pemasangannya kurang lebih sama seperti kiannya tadi Jadi, kita kembali setelah pemasangannya selesai Yes! Two thousand years later Guys, setelah setengah mati susah payah masangnya Tuh, kacanya udah jadi tuh Jadi, buat kiasan kamarnya Chiara Ini kemarin papa udah bikinin satu nih Ini di-print Gambarnya di-print Terus ini figuranya dibikin Pake kardus Tuh, masih kelihatan tuh Tuh kardus Cara bikinnya Ini kardus lembar Terus dikasih pinggiran Nah Nih Ini lubang ini jangan ditempel abis Buat apa yuk? Jadi, habis di-chat Baru masukin gambarnya Sip Disini Yuk, kita-chat Jadi dah Tinggal dikasih selapis lagi Buat dirapiin Jadi Figura Yes! Ini sekarang Udah kering Ceknya udah kering Gambarnya kita masukin Dari atas Geser ke bawah Tara Jadi BTW Papa juga Mau bikin hiasan loh Buat kamarnya Vier Ditunggu ya Seperti apa hiasannya Tomorrow Ngapain kamu kesini? Papa Ngapain? Bikin hiasan kamar kamu Kemarin kan udah bikin punya cece Tuh Ini lagi selesain Tuh Udah dapet dua Tuh Nih Nih Tuh Kamu liat Ini hiasan buat kamar kamu Udah dapet dua Ini bikinnya gampang Vier Ini prim-prinan Selembar gitu kan Potong-potong Potong Ntar Jadi Seperti ini bentuknya Kok gak beli frame yang baru aja Pak? Kalau frame yang Baru Yang dijual di pasaran itu Kan mereka bingkainya Pake kayu Vier Iya kan? Dan ini Mau digantung Di atas rancang kamu Kalau misalnya Tiba-tiba Kenapa Kegoyang Atau gimana Jatuh Terung Pas di kepala Gimana? Sakit gak? Mendol Nah Itu masalahnya Jadi Kalau misalnya Pakai yang ginian Pakai kertas Jatuh nih Paling ininya Rusak Kepala kamu aman Yaudah Ntar Ini papa rapiin dulu Terus Mau papa cat Oke Nih Beres Tinggal tunggu kering Dan dipasang Di ranjangnya Vier Dan sekarang Kita pasang Stiker Luar di pintu Nama mereka Chiara Dan Sevier Ini Stikernya Stiker ini Jadi Kalau misalnya Kena lampu Itu Dia Seperti apa Ya Bersinar Seperti bersinar Gitu Ah Masa Lihat Apaan Lihat 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 Stiker Kamu lagi dipasang dong Wow Bisa pasang sendiri Gak bisa Aku bisa Aku bisa pasang sendiri Wah Aku cuma Budu satu alat Alatnya adalah papa kenapa ga pake tangan? kalo pake tangan itu nempel panas ah sip biasanya paling bahaya itu bagian ujung eh jangan jangan aku hanya memegang ujung tajem-tajem gini jangan terlalu sering di meneretol-tol gitu ntar jadi ntar jadi ntar jadi lepas hahaha aku mau bantuin aku lagi menggunakan alat aku sekarang tau ga ini gambar apa? ini adalah burung raja wali terus apa? mobil ha? dan sekarang kita pasang yang punya kiara apa yang jelasin loh kiara itu apa? ini itu kupu-kupu jadi ini telinganya terus ini bananya terus ini sayap pertama ini sayap kedua jadi itu logomu? iya yang sangat cantik harusnya itu ada aksen-aksen Ayo kita pasang bapak ngapain pake matematika dulu bapak? biar lurus kiara hah? hah? aku tadi baru ulang matematika loh bodoh amat bodoh amat ah guys tau ga? stiker pintunya kiara maviar itu bisa mantulin sinar loh nih seperti ini nih 2 1 udah turut turut jangan sih turun gak begitu kelainan lagi ya eh apa? lagi ngapain dong? lagi masang ini gambar buat kamarnya dia wow gambar apa tuh? hmm bagus juga itu fear yang minta ya gambarnya dia yang milih gambarnya kemaren tapi ini nomor pelatihnya dirubah aku ubah edit nih savior nomor pelatih nih yang ini kan yang kemarin nih mungkin eh temen-temen CNX itu udah sempet nonton cara bikinnya hasilnya seperti ginian nah belakang bawahnya belakangnya kita kasih telepon udah 2 gak 1 lagi selesai yes tomorrow itu apaan pa? mobil baru mobil baru? kok kecil amat ya gak mungkin lah mobil baru emang kamu gak bisa lihat ini lemari pakaian buat kamu aku dapat ke lemari baru katanya aku pakai lemari lama iya sih waktu itu kan mau bawa lemari lama kamu ke atas cuman kasihan sama kamu pintunya udah rusak udah gak bisa dipasang lagi jadi kita memilih lemari baru yes yay lemari baru nah bantuin sini turunin pelan-pelan tangannya tangan 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 cutter vial tuh disitu vial ada cutter isi cutter tadi ini sama kak punya keceh? hmm iya warnanya mirip tapi lebih kecil kan kamu orangnya kecil hahaha papa yakin ini lemari bukan kaya botkas gak kiatan lemari tuh iya kan ini lemarinya knockdown nih ini penutup belakang ini papan-papannya jadi ntar tinggal dipasang bawa ke atas jadi lemari oke papa pasang dulu ya yes ini lemari baru lemari baru lemari baru lemari baru tadaaa udah jadi selanjutnya tinggal dipindahin ke atas dalam 5 detik 5 4 3 2 1 keren kan pindahinnya cepet di sini seharusnya dia taro jasan-jasan apalah kau suka dia di atas ini yang pasti nggak boleh taro makanan kakau ini lemari selanjutnya pasangin apa tuh kemarin dia pesen pasang apa lagi ya pasang yah itu jam 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 yesss perasaan ada satu lagi deh apa ya ambalan 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 kecilnya heeey sebeer dan ada sebuah surprise buat sebeer dan ini apaan tuh pa? ini stiker tapi ini versi kecil ini cuma sampel doang dan aslinya ada lah ini tadi udah di mounting udah ditentangkan kali gitu di posisi pas posisinya kira-kira seperti ini yaudah tinggal dipagusin aja tuh kita lihat-lihatin satu-satu ya mesti hati-hati mas sangeh biar rapi wow stikernya sih murah tapi masanya mahal capek ini aja masih belum kelar lanjut oke let's go selesai akhirnya bukan stiker terkeren sejakat raya menyelesaikan pemasangan stiker di kamarnya savior dan ini hasilnya ee batanya gimana ya asmode seap nefer made 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 kan orang bali ya le skile cylon hahaha mesti nanya sepir sama kiara guys artinya apa hahaha kalian yang tau artinya komen di bawahnya ya ini artinya apa terus maksudnya apa oke kita lanjut lagi yang lain yes yes wah wah stiker aku sama ambelan aku udah jadi wah 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 akhirnya kama aku udah selesai juga guys seneng banget kalian suka gak ya komen di bawah ya yes meanwhile kiana shh 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 wah hiasan ini jadi dipasang gak udah di bawah dari kamar kemana ini udah jadinya udah lama mau dipasang dimana ya mau lah pak bagusnya dimana disini atau disitu atau disini wah yaudah karena kamu bilangnya terserah papa mau disini sebagusnya dimana dimana pak bagusnya dimana pak disini nah jangan protes papa yang pasang aja posisinya dan letaknya dimana bodoh amat ah satu di atas satu di bawah ya pak papa ya tentuin lagi cerewet nih papa nih hahaha papa baru ingat waktu itu kan bikinnya pakai kardus tujuannya kan supaya jatoh gak kena kepala atau kena kepala gak papa kan katanya mau pasang di atas ranjang kan papa yang tiba-tiba pasang disini ih jelas hahaha di sini jangan tak luar deket lah pak jangkir di sini sini yes ini pak masih ada satu lagi hah yang kemarin udah ditidur ah wow ini karya aku loh guys terus terus lukisan gede gitu mau taruh dimana lagi kayaknya disini aja deh pak soalnya itu kan tempat kaki jadi kalo jatuh kena kaki bukan kena muka kamu ini hiasannya banyak banget padahal kamarnya kecil gini hahaha oke ya pak oke ya aku balik sekolah online dulu pak udah dipanggil ya 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 yuk 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 maka mutu yang ini semua yuk uhh ini luk ini adalah Ternyata, gara kenapa gede-gede Hahaha Nanti lah karena dengannya kayak gede 깍 uppu Pembelajaran Opet Terpaksa Janti Ayo Seperti bahasanya sekali lagi Tunggu Kita Tugas Bapak udah selesai Akhirnya kamar mereka berdua beres Udah, misalnya ngopi lagi Udah pernah ngopi belum? Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi kamar aku sama view udah selesai Teman-teman boleh coba juga di rumah Kalau misalnya mau renovasi kamar kecil-kecilan Soalnya ini kita harus mix and match bajunya sama kreatifitasnya Terus ini semuanya kita bukan beli doang Ada beberapa yang beli, ada beberapa yang bikin Jadi teman-teman ini bisa dicoba Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian ya Ketemu teman-teman di video selanjutnya ya Bye